Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tidak tahu siapa Pada kali ini kita akan membahas sneak peek untuk mid mode update ini guys Serius gue excited banget dengan sneak peek ini dan langsung aja kita lihat dulu untuk cuplikannya guys Oke guys, jadi itu dia cuplikan untuk sneak peek pada mid mode ini Dan sudah terkonfirmasi jelas bahwa data leak yang tersebar pada forum reddit adalah benar guys Oke guys, jadi persiapkan diri dulu ya untuk prediksi uniform itu akan berlangsung sih mungkin Sekitaran hari Rabu atau Kamis ya Jadinya uniform Moon Knight sudah jelas bakalan ada dan untungnya gue belum sama sekali pernah beli uniform Mr. Knight Jadinya lumayan kan ngirit kristal gitu kan Dan banyak banget anak-anak yang sudah beli Mr. Knight ini pas diskon 50% Anif kemarin Gue kan udah bilang bakalan deket ini untuk uniform Moon Knight ini gitu kan Nah jadinya yaudahlah kalau misalkan memang nantinya sekiranya worth it untuk uniform Moon Knightnya Dan signifikan parah damage-nya ya mungkin lu terpaksa harus beli Tapi kalau misalkan nggak signifikan ataupun ya 11-12 lah damage-nya Ibaratnya mah kayak ibaratnya aja sih gitu kan kayak misalnya Luna Snow Lifestyle Series 1 sama yang Light Serious Armor ini gitu perbedaannya Ya mungkin lu bisa skip dulu yang Light Serious Armor kan kayak gitu Misal kayak gitu kan kalau misalkan nanti mau naik kayak gitu Tapi kalau misalkan memang nanti sekiranya signifikan parah gitu kan Terus juga di Giant Boss Ride lebih mudah gitu Bah pasti gue beli gitu kan walaupun gue udah beli Mr. Knight yang misalkan kayak gitu Dan disitu udah terlihat jelas ya kalau misalkan uniform ditampilkan adalah Mark Spector-nya gitu kan Yang uniform Moon Knightnya Kalau Mr. Knight-nya ya kan Stephen Grant-nya belum ketahuan nih Tapi yang jelas disini prediksi gue sih mungkin kayaknya sih bakal synergy gitu kan Dan kemungkinan sih kedua uniform tersebut Misalkan ini si Mark Spector-nya gitu kan Dan ini Mr. Knight-nya gitu Nah uniform-nya sih nggak terlalu banyak perbedaan mungkin ya Tapi juga kita tuh bisa milih gitu loh Skill-skill-nya nggak terlalu berbeda gitu kan Tapi juga dari satu skill itu mungkin bisa berubah-berubah atau gimana gue nggak tahu pasti lah Tapi yang jelas untuk Snake Pick Midmon ini baru kelihatan si Mark Spector-nya ya Yaitu Moon Knight-nya kalau Mr. Knight-nya gue nggak tahu Dan gue sih berharap ada Mr. Knight-nya karena gue juga suka sih sama outfit dari Mr. Knight-nya gitu Dan apakah nanti seterusnya ada kayak misalnya Skull Scrap ataupun si Konshu gue nggak tahu pasti Tapi yang jelas kayaknya sih kalau mereka ngirit lisensi mereka cuma bakalan beli Mr. Knight-nya Ataupun Moon Knight-nya Tapi yang udah jelas disini Moon Knight-nya yang udah pasti terkonfirmasi ada pada adaptasi Marvel Studios Series Disney itu guys Oke guys mungkin gitu dulu aja untuk pembahasan kali ini Jadi persiapan kristal kalian ya Dan nggak lama lagi sekarang hari apa? Sekarang hari Jumat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Ya kan Rabu 5 harian lagi guys 5 harian lagi Itu udah sekalian sama diskon event 40% all uniform ya 40% all uniform jadi kalau misalkan lo mau beli uniform-uniform yang memang belum lo sempat beli pada bulan-bulan kemarin Ya mungkin lo sekalian aja beli gitu kayak Hauke atau segala macemnya Oke guys mungkin gitu dulu aja untuk pembahasan kali ini Salam Lord Bowen